Nanti untuk jumlah nilai dari peserta lainnya, itu akan otomatis mengikuti ke bawah ya, ada caranya. Maka nanti dia menjadi satu angka saja di belakang koma, dari awalnya tadi dua ya. Pernah nggak pada saat kalian ingin menghitung di Excel, kalian bingung nih mau menggunakan rumus apa untuk format tabel yang sudah kalian buat itu? Tutorial ini jawabannya. Di sini kalian akan dipandu untuk menguasai beberapa rumus penting yang ada di Excel agar dapat menggunakan pekerjaan kalian selesai lebih cepat. Melanjutkan tutorial sebelumnya, di mana kita sudah membuat format tabel, kemudian menyimpannya, dan kali ini kita akan coba membuka file tersebut untuk mempelajari rumus-rumus dasar penting yang ada di Excel. Kalian cukup menekan tombol Windows E pada keyboard, nanti akan muncul file explorer seperti ini ya bentuknya. Nah, silakan kalian klik di mana kalian menyimpan file sebelumnya ya. Di tutorial lalu, saya sudah menyimpan pada drive E, kemudian folder AB ya. Nah, ini dia nama filenya. Untuk membukanya gampang sekali, kalian cukup klik dua kali saja pada file tersebut. Ini dia file format tabel yang sudah kita buat, dan sekarang kita akan mulai mempelajari rumus-rumus dasarnya. Buat kalian yang juga mau sambil latihan, silakan. Filenya sudah saya sertakan pada deskripsi video, di situ ada linknya. Silakan klik aja, lalu download filenya ya. Oke baik, untuk rumus yang pertama, kita akan mencari jumlah nilai ya, yang ada di kolom ini. Jumlah nilai itu artinya, dari empat mata pelajaran yang tersedia di sini untuk tiap-tiap peserta, ini ada 10 peserta. Nah, masing-masing peserta ini, mereka mengikuti empat mata pelajaran kan? Nah, tiap-tiap mata pelajaran, mereka mengantongi nilai masing-masing. Bagaimana caranya agar kita bisa menjumlahkan keempat nilai mata pelajaran yang masing-masing untuk tiap-tiap peserta? Caranya mudah sekali, kalian cukup klik aja pada cell kosong ini, tempat kita akan mengisi jawabannya ya. Lalu masukkan simbol sama dengan, untuk membuka mode perhitungan ya, seperti ini. Lalu masukkan rumusnya, untuk rumus jumlah nilai itu adalah S-U-M atau SUM ya. Untuk mengaktifkan rumus ini, ada beberapa cara. Cara yang pertama, boleh menekan tombol tab pada keyboard, ini sudah aktif. Cara yang kedua, kalian boleh juga menekan tombol shift 9 juga di keyboard. Atau yang ketiga nih, mungkin umum ya, kalian pasti sering gunakan. Yaitu menggunakan double click. Pada rumus ini, kalian klik dua kali aja, maka dia akan aktif. Nah berikutnya, setelah rumusnya aktif, kita tinggal blok aja nilai dari mata pelajaran yang ingin kita jumlahkan. Yang ini kan, nilai mata pelajarannya ya. Jadi kita cukup klik tahan, lalu drag atau geser ke sebelah kanan seperti ini. Ingat, yang kita blok itu hanya pada baris pertama saja ya, karena kita sedang mengerjakan cell pada baris pertama untuk peserta Agus. Nanti, untuk jumlah nilai dari peserta lainnya, itu akan otomatis mengikuti ke bawah ya. Ada caranya. Setelah seperti ini, kalian cukup tekan tombol enter, maka nanti hasilnya akan keluar seperti ini. 315. Jadi sudah tidak perlu lagi pakai kalkulator ya, pakai Excel juga bisa sekarang untuk menjumlahkan. Terus, kalau kalian ingin memunculkan jumlah nilai dari peserta lainnya di bagian bawah, cukup arahkan aja kursor kalian itu di pojok kanan bawah, cell dari 315 ini. Nanti, kursor kalian akan berubah menjadi tanda plus hitam seperti yang kalian lihat di layar saat ini. Nah, setelah itu, kalian boleh langsung double click. Nanti hasil-hasil lainnya akan muncul otomatis ke bawah. Gampang kan? Nah, yang kedua, nilai rata-rata. Rumusnya adalah sama dengan average. Average ya kalau ajaannya. Aktifkan. Nah, setelah rumusnya aktif, tinggal kita blok aja nilai dari mata pelajarannya seperti ini. Kenapa? Karena kita kan mau mencari nilai rata-rata ya, berarti kita acuannya pada 4 mata pelajaran yang tersedia. Untuk memunculkan hasilnya, kalian cukup tekan tombol enter. Ini dia. Hasil lainnya cukup. Klik dua kali aja ya di pojok kanan bawahnya. Nah, ini yang penting ya sebelum saya lanjut. Biasanya, kalau kita di rapor itu, ada beberapa angka di belakang koma yang dibulatkan kan? Kayak misalnya gini nih. Di sini ada dua angka di belakang koma. Kalau misalnya kita membulatkan angkanya menjadi satu angka saja di belakang koma, maka kita boleh menggunakan tombol ini nih di atas. Nih, saya coba zoom ya. Ini namanya decrease decimal, gunanya untuk mengurangi angka di belakang koma. Saya coba klik ya. Maka nanti dia menjadi satu angka saja di belakang koma. Dari awalnya tadi dua ya. Kalau misalnya mau nambah angka di belakang koma ya, di sebelahnya aja yang di klik. Yaitu increase decimal. Nih, tambah jadi dua angka, tiga angka, dan seterusnya. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Next, ada nilai terendah. Nilai terendah itu maksudnya dari 4 mata pelajaran ini, yang paling rendah itu nilainya berapa? Rumusnya adalah sama dengan min. M-I-N. Ini singkatan dari minimum ya dalam bahasa Inggris. Aktifkan. Lalu blok saja 4 mata pelajaran yang tersedia di situ. Enter. Nanti jawabannya 68. Benar kan? Yang paling rendah untuk Agus itu 68 dari 4 mata pelajaran. Sisanya tinggal kita double click. Next, nilai tertinggi. Ini kebalikan dari nilai terendah ya. Rumusnya sama dengan max atau M-A-X. Singkatan dari maximum dalam bahasa Inggris. Aktifkan. Kita ingin menampilkan satu nilai paling tinggi dari 4 mata pelajaran ini. Blok saja seperti ini. Baris pertama ya yang di blok. Enter. 90. Betul ya? Sisanya tinggal kita double click. Nah, berikutnya. Ini juga tidak kalah penting ya. Rumus untuk menghitung ada berapa jumlah mata pelajaran yang ada di dalam kelas tersebut ya. Kita cukup masukkan saja rumus sama dengan count. Rumus dari count ini gunanya untuk menghitung berapa jumlah angka yang terdapat di dalam data di sel Excel. Nah, caranya gini. Kita tinggal blok saja nih mata pelajarannya ya. Yang ini. 1, 2, 3, 4. Lalu tekan Enter. Nah, mata pelajarannya ada 4. Next. Gimana caranya kita menghitung jumlah laki-laki dan jumlah perempuan? Di sini kan ada 10 peserta ya. Dengan jenis kelamin mereka masing-masing. Di sini ada juga datanya. Nah, kita bisa menghitung nih. Mengklasifikasi untuk jenis kelamin mereka masing-masing. Dengan jumlah angka yang akan muncul di sini. Yaitu sama dengan count if. Cukup aktifkan rumusnya. Cukup aktifkan rumusnya. Lalu di sini akan muncul panduan yang harus kita ikuti ya. Sampai nanti kita mendapatkan jawabannya. Berikutnya, ini ada tulisan hitam tebal ya. Range. Berarti sekarang kita harus masukkan range-nya. Dalam penyusunan rumus ini. Yang dimaksud dengan range itu adalah area dari kolom tertentu yang akan menjadi acuan kita dalam menghitung jumlah laki-laki maupun perempuan. Berarti sudah bisa kita ketahui ya. Area yang dimaksud itu adalah ini. Kolom jenis kelamin. Jadi kita blok aja range-nya. Tapi cukup isinya aja ya. Nggak usah judulnya. Next. Masukkan tanda baca yang muncul di komputer kalian masing-masing. Ikuti ya. Karena di tiap komputer itu biasanya ada perbedaan. Ada yang menggunakan koma. Ada yang menggunakan titik koma. Nah komputer saya menggunakan koma. Berarti saya masukkan tanda baca koma di sini. Yang berwarna hitam tebal berikutnya adalah kriteria. Artinya kita tinggal masukkan kriteria apa yang akan kita hitung jumlahnya. Dari range jenis kelamin ini. Karena kita sedang berada pada sel jumlah laki-laki. Maka kita cukup masukkan kriteria laki-laki kan di sini. Kita ketikan. Tapi jangan lupa menambahkan tanda petik di depan kriteria yang ingin kita ketikan. Karena tanda petik ini berfungsi untuk membantu Excel dalam mendeteksi bahwa yang kita ketikan ini kriterianya dalam bentuk huruf atau dalam bentuk kata. Bukan angka ya. Agar nanti tidak terjadi error. Terakhir tinggal kita balas kurung. Lalu tekan enter. Nah jawabannya 5. Betul kan? Laki-laki ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Next perempuan. Caranya sama dengan yang tadi ya. Terakhir ini yang paling penting ya. Jangan lupa menekan tombol Ctrl S untuk menyimpan data yang sudah kalian update dengan rumus-rumus ini. Agar nanti kalian tidak kerja 2 kali. Sudah di-edit semuanya tetapi hasil editannya itu tidak tersimpan. Karena kalian melupakan penyimpanannya ya. Jadi ketika nanti kalian membuka lagi filenya. Ini saya coba close ya. Terus kita buka lagi di foldernya. Yang ini. Maka datanya akan update. Seperti terakhir kali kita sudah memasukkan rumus-rumusnya dan data-datanya. Buat kalian yang mungkin punya pertanyaan seputar Excel 2007. Boleh ketikan di kolom komentar video ini ya. Oh iya. Next saya akan kembali lanjutkan serial belajar Excel dari nol untuk Office 2007 ini. Biar kalian tidak ketinggalan tutorialnya. Silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya. agar notifikasinya muncul di HP kalian pada saat saya mengupload setiap video baru di channel ini. Makasih ya. Salam Oka. Hai. Apakah kalian? Susah. Ini juga suara ayam. Aduh. Minum dulu. Terima kasih telah menonton.